Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 30 Hizkiah merayakan Paskah Raja Hizkiah mengirim pesan kepada semua orang Israel dan Yehuda. Ia juga menulis surat kepada orang Efraim dan Manasheh. Ia mengundang semua orang untuk datang kebaik Tuhan di Yerusalem, sehingga mereka semua dapat merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Raja Hizkiah dan semua pegawainya dan yang berkumpul di Yerusalem setuju untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari biasa karena jumlah imam yang telah siap untuk melakukan pelayanan kudus tidak cukup. Dan alasan lain adalah orang belum berkumpul di Yerusalem. Keputusan itu memuaskan Raja Hizkiah dan semua yang berkumpul itu. Jadi, mereka mengumumkannya ke seluruh Israel dari kota Beersheba ke sepanjang jalan menuju kota Dan. Mereka menyuruh orang datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Tidak banyak yang pernah merayakannya seperti yang diuraikan dalam hukum. Jadi, para pegawai itu membawa surat Raja ke seluruh Israel dan Yehuda. Inilah yang tertulis dalam surat itu. Hai anak-anak Israel. Kembalilah kepada Tuhan Allah yang dipatuhi Abraham, Ishak, dan Israel. Maka Allah kembali kepada kamu yang masih hidup dan lolos dari Raja Ashur. Jangan seperti ayah atau saudaramu. Tuhan adalah Allah mereka, tetapi mereka berpaling dari Dia. Jadi, Ia membuat orang membenci mereka dan mengatakan yang jahat tentang mereka. Kamu dapat melihatnya dengan matamu sendiri bahwa hal itu benar. Jangan keras kepala seperti nenekmu yang mudah hulu. Tetapi patuhilah Tuhan dengan sukarela. Datanglah ke rumahnya yang telah dikuduskannya. Layanilah Tuhan Allahmu. Maka amarahnya yang menakutkan itu akan jauh dari kamu. Jika kamu kembali dan mematuhi Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu mendapat belas kasihan dari orang lain yang menangkap mereka. Dan mereka kembali ke negeri itu. Tuhan Allahmu baik dan berbelas kasihan. Dia tidak menjauh dari kamu. Jika kamu kembali kepadanya. Utusan itu pergi ke setiap kota di Efraim dan Manashe. Mereka pergi ke semua jalan dan tempat di Zebulun. Tetapi orang di sana menertawakan utusan itu dan mengolok-olokkannya. Beberapa orang dari daerah Ashur, Manashe, dan Zebulun merendahkan diri mereka dan datang ke Yerusalem. Juga di Yehuda, kuasa Allah menyatukan mereka sehingga mereka mematuhi raja dan pegawainya yang memperhatikan perkataan Tuhan. Banyak orang datang ke Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan kedua. Kumpulan itu sangat besar. Mereka membuang mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem yang dipakai untuk berhala dan mezbah pedupaan untuk berhala. Mereka melemparkannya ke lembah Kidron. Kemudian mereka menyembelih domba untuk paskah pada hari ke-14 bulan kedua. Imam-imam dan orang lewi merasa malu. Mereka mempersiapkan dirinya untuk pelayanan kudus. Imam dan orang lewi membawa persembahan kurban bakaran ke baik Tuhan. Mereka mengambil tempat yang telah ditentukan bagi mereka di rumah Tuhan seperti yang diterangkan dalam hukum Musa, hamba Allah. Orang lewi memberikan darah kepada imam-imam. Kemudian imam-imam memercikkan darah itu ke atas mezbah. Dalam kelompok itu, banyak yang belum mempersiapkan diri untuk pelayanan kudus. Mereka tidak meminta izin untuk menyembelih domba untuk hari raya paskah. Itulah sebabnya orang lewi berusaha menyembelih domba pada hari raya paskah bagi setiap orang yang tidak kudus. Orang lewi menjadikan domba itu kudus bagi Tuhan. Banyak orang dari Efraim, Manashe, Isakhar, dan Zebulon tidak mempersiapkan dirinya dengan benar untuk hari raya paskah. Mereka tidak merayakan paskah dengan cara yang benar seperti yang dikatakan Musa. Tetapi Hizkiah berdoa untuk mereka. Ia berkata dalam doanya, Tuhan Allah, Engkau baik. Orang itu sungguh ingin menyembahmu dengan cara yang benar, tetapi mereka tidak membersihkan dirinya sesuai dengan hukum. Ampunilah mereka. Engkaulah Tuhan, Allah yang dipatuhi nenek moyang kami. Ampunilah, sekiranya ada orang yang tidak membersihkan dirinya seperti peraturan yang terdapat dalam ruang Maha Kudus. Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkiah. Ia mengampuni mereka. Anak-anak dari Israel yang ada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi selama tujuh hari. Mereka sangat bergembira. Orang Lewi dan para imam memuji Tuhan setiap hari dengan memakai alat musik. Raja Hizkiah memberi semangat kepada semua orang Lewi yang mengerti dengan baik bagaimana melayani Tuhan. Mereka merayakan hari raya itu selama tujuh hari dan mempersembahkan kurban persekutuan. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Mereka semua setuju tinggal tujuh hari lagi. Mereka bersuka cita atas perayaan pasca yang diadakannya selama tujuh hari berikutnya. Hizkiah, Raja Yehuda memberikan seribu lembu jantan dan tujuh ribu domba jantan kepada umat itu untuk disembelih dan dimakan. Para pemimpin memberikan seribu lembu jantan dan sepuluh ribu domba jantan kepada umat. Banyak imam mempersiapkan dirinya untuk pelayanan kudus. Semua umat dari Yehuda, para imam, orang Lewi, semua umat yang datang dari Israel dan perantau yang datang dari Israel dan pindah ke Yehuda sangat bergembira. Banyak sukacita di Yerusalem. Tidak ada perayaan seperti itu sejak pemerintahan Salomo, anak Daud, Raja Israel. Imam-imam dan orang Lewi berdiri dan memohon kepadanya untuk memberkati umat. Allah mendengar mereka. Doa mereka sampai kepadanya di tempat kediamannya, di surga. Terima kasih. Terima kasih.